Sampai jumpa di video selanjutnya. Saudara, tahukah saudara bahwa segala yang kita miliki itu semata-mata datangnya dari Tuhan. Dan sebenarnya kita tidak punya hak untuk itu semua. Kita hanya dipercaya sebagai pengelola. Dan saya percaya mempelai Kristus adalah pengelola yang baik untuk itu. Setiap pekerjaan, keluarga, harta, apapun yang saudara miliki, saudara bisa pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara bisa pakai untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas kepercayaan yang Tuhan berikan pada saudara. Mari kita belajar untuk menyerahkan kata-kata hak untuk memiliki. Tetapi kita mempercayai bahwa Tuhan memberikan tanggung jawab itu kepada saudara dan saya. Demikian dalam kehidupan ini, muliakan Tuhan dengan menceritakan betapa baiknya Tuhan kepada saudara melalui kehidupan saudara, pekerjaan saudara, keluarga saudara, dan kesaksian hidup saudara. Kolose 3.23 mengatakan, apapun juga yang kau kerjakan atau kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bersiapkan hati untuk menyembah, memuji, meninggikan nama Tuhan dan memuliakannya. Dan kita mau berdoa. Tuhan kami mengucap syukur malam hari ini kami boleh bersama keluarga, memuji, menyembahmu, dan belajar untuk menyerahkan hak kami untuk memiliki segala kepercayaan yang Tuhan beri. Tetapi kami mengingat bahwa kami adalah orang-orang yang dipercaya untuk mengelolanya, untuk memuliakan namamu. Terima kasih dalam nama Yesus. Amen. Selamat memuji dan menyembah Tuhan malam ini. Tuhan memberkati. Saat ini kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu yang mengajak kita untuk datang kepada Tuhan dan masuk dalam hadirannya lebih lagi. Mari kita pujikan pujian ini dengan hati yang penuh sukacita. sungguh lambat Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan Kau. Lihatlah dia prihati menunggu, menunggu, menunggu aku dan Kau. Hai, mari datanglah kau yang lama, mari datanglah kau yang lama, mari datanglah. Tuhan Yesus memanggil kau yang sesuai, mari datang lebih lagi kepadanya. Karena Yesus sudah memanggil setiap kita, mari kita mendekat lebih lagi dalam kehidupan kita. Haleluya. Kau yang terbaik dalam hidup kami, Tuhan, dan Kau yang memandangkan Kau lebih lagi, Yesus. Tuntun hidup kami, Kau yang berserah kepadamu, Yesus. Haleluya, Yesus. Mari sama-sama kita pujian, sungguh lambat Tuhan Yesus. Sungguh lambat Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan Kau. Lihatlah dia prihati menunggu, menunggu, menunggu aku dan Kau. Hai, mari datanglah kau yang lama, mari datanglah kau yang lama, mari datanglah. Tuhan Yesus memanggil, Kau yang sesat, mari datanglah. Kami datang padamu, kami mendekat padamu, ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau memanggil kami. 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 Kau memanggil kami. Kau memanggil kami. Kau memanggil kami. Ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Kami yang lelah, kami yang letih, Tuhan. Kami yang berdekat kepadamu, Ya Yesus. Ya Yesus. Mari sama-sama kata. Hai, mari datanglah. Kau yang lelah. Kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lelah, Tuhan Yesus. Sungguh lelah, Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat, marilah. Sungguh lelah, Tuhan Yesus memanggil. Memanggil aku dan Kau. Hai, maaf. Lelah, Tuhan Yesus. Di hati. Menunggu. Menunggu, menunggu aku dan Kau. Hai, maaf. Hai, maaf. Mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Shalom, nama saya Ika, mungkin teman-teman Betani mungkin sebagian udah ada yang kenal saya, karena saya jarang pulang ke Salatiga, tapi saya stay sekarang di Bali, tapi lahir sekolah SMA kuliah di Salatiga. Dan bersyukur saya bisa ikut pelayanan di Betani Salatiga mulai dari kelas 3 SMA sekitar tahun 1998 sampai 2005. Dan setelah itu saya ke Bali untuk bekerja. Mau cerita sedikit aja tentang pelayanan pertama saya di Betani Salatiga, waktu itu memang punya cuma skill untuk menari, jadi saya ikut pelayanan di Tamborin. Saya mungkin angkatan awal-awal ya di sana dengan fasilitas, dengan alat-alat yang sederhana, dengan kostum yang sederhana. Tapi waktu itu sungguh bersyukur kalau melihat kakak-kakak rohani walaupun dengan fasilitas yang sederhana, dengan fasilitas yang terbatas boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Begitu pun saya waktu itu jadi terpacu untuk fasilitas alat itu hanya sebagai alat, tapi yang penting hati dan kesungguhan kita untuk melayani Tuhan. Waktu itu saya mulai pelayanan bersama tim yang nggak begitu banyak, yang kita bisa pelayanan ibadah minggu itu bisa 1, 2, 3 bergantian, tapi di situ suka citanya luar biasa. Kita memberikan yang terbaik dari hidup kita. Melihat kakak-kakak rohani yang juga memberikan yang terbaik bagi Tuhan, angkut-angkut alat atau apapun itu juga kami lakukan. Dan dari situ saya ada kesempatan juga untuk menjadi koordinator, untuk menjadi leader di Betani Tamborin Ministri. di situ saya belajar juga untuk menjadi kakak yang baik untuk tim saya, menjadi leader yang baik bahwa kita itu sebagai pelayan Tuhan itu harus satu hati. Tidak tanpa motivasi masing-masing, tanpa motivasi tersembunyi apapun, tapi memberikan yang terbaik kita sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Selama saya pelayanan, waktu yang saya curahkan untuk pelayanan lumayan banyak. Jadi saya kuliah, saya harus membagi waktu untuk kuliah, membagi waktu untuk pelayanan, membagi waktu untuk keluarga. Itu tiga hal yang sebenarnya mungkin agak berat. Kadang di rumah di komplain gitu, ah waktunya habis untuk pelayanan, waktunya habis untuk kuliah, gimana kuliahmu. Tapi saya berusaha untuk menyimbangkan ketiganya, melakukan yang terbaik untuk pelayanan keluarga maupun kuliah. Dan bersyukur sekali, walaupun waktu tenaga itu tercurah untuk pelayanan maupun kuliah maupun untuk keluarga, saya boleh menyelesaikan kuliah di waktu yang tepat. Saya sudah tahun 2005 awal dan bersyukur setelah kuliah, saya langsung dapat kerja, langsung saya bekerja. Tapi satu hal yang selalu saya ingat bahwa segala sesuatu yang saya lakukan dalam pelayanan saat itu di tim tamborin bersama teman-teman saya itu intinya satu. Biarkan Tuhan yang semakin besar dan kita yang semakin kecil. Saya memiliki ayat emas yang bisa menjadi selalu penopang saya sebagai penonton saya. Mungkin teman-teman punya ayat yang sama seperti yang saya miliki. Nah kita bacakan dulu di Yosua 1 ayat 7-8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dari ayat itu tuh semenjak saya mengenal ayat itu, itu menjadi benar-benar penopang hidup saya. Jadi kita disuruh untuk merenungkan firma Tuhan baik siang maupun malam dan melakukannya. Supaya hidup kita itu berjalan dan bertindak hati-hati. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya hidup kita itu bisa jadi berkat. Supaya hidup kita itu bisa jadi terang dan senantiasa hidup kita itu hidup dalam keberuntungan. Begitu saya lulus kuliah, saya langsung dapat pekerjaan di Bali. Dan itu saya merasa beruntung sekali langsung kuliah dengan, kalau mengingat dengan kegiatan pelayanan saya waktu itu dengan nilai kuliah saya yang tidak buruk tapi pas-pasan. Orang akan mengira ah sulit dapat pekerjaan. Tapi sekali lagi Tuhan itu baik buat saya, baik, sangat baik buat saya. Saya langsung dapat pekerja. Begitu saya Sabtu wisuda, Sabtu sore saya berangkat ke Denpasar, Senin saya sudah mulai bekerja. Di situ saya sungguh merasa Tuhan itu luar biasa. Karena tidak semua orang begitu lulus dapat pekerja itu luar biasa. Pokoknya yang saya rasakan karena saya melihat teman-teman saya yang juga kuliah bareng saya itu juga tidak langsung dapat pekerja. Apalagi kita sebagai lulusan pendidikan bahasa Inggris. Karena kan untuk menjadi guru itu juga tidak mudah ya cari sekolah untuk kita apply jadi guru juga susah gitu. Cuman di bidang saya bekerja waktu itu masih berhubungan lah. Saya jadi kerja di agent, di agent pengurusan sekolah luar negeri. Di situ saya bekerja selama dua tahun. Dan selama dua tahun pertama di Bali, awal-awal di Bali itu bukan tidak seperti yang orang kebanyakan pikir. Di Bali indah, di Bali enak. Enak ya kerja di Bali, banyak bisa jalan-jalan, bisa kesana kemari. Cuman justru di Bali, hidup saya benar-benar diproses. Hidup saya benar-benar dibentuk sama Tuhan. Bagaimana hidup itu benar-benar mengandalkan Tuhan dengan segala fasilitas yang ada. Waktu saya seperti waktu awal-awal pelayanan juga fasilitas yang kurang tapi tetap melakukan yang terbaik. Waktu itu pun saya juga di Bali juga dengan fasilitas yang seadanya, hidup seadanya. Kalaupun di sini enggak ada angkot saudara, enggak ada public transport jadi harus punya motor sendiri. Nah waktu itu juga saya enggak punya motor jadi harus meminta tolong teman untuk memiliki motor. Waktu itu mungkin dengan kredit, mungkin kalau minta sama orang tua bisa. Tapi waktu itu bagi saya itu di Bali itu perjuangan saya. Bisa saja tapi bagi saya itu adalah perjuangan saya. Nah waktu selama dua tahun saya tidak bertemu dengan komunitas yang membawa saya untuk terus dekat dengan Tuhan. Saya bertemu dengan orang-orang dengan berbagai macam background dan di situ awal-awal saya mundur. Saya tidak lagi mempunyai waktu untuk saya merenungkan firman, tidak lagi mempunyai waktu untuk melayani Tuhan, tidak ada waktu lagi untuk mendengarkan pujian. Jadi waktu saya benar-benar untuk apa yang saya suka bergaul, kesana kemari gitu. Namanya juga orang yang pertama kali kerja ya. Jadi apalagi saya dari kecil sampai selesai kuliah saya bersama dengan orang tua. Nah ketika di Bali mungkin saya sedikit bebas untuk kesana kemari, punya teman, siapapun yang saya mau gitu. Jadi di situ justru menjauhkan saya dari Tuhan. Tidak lagi punya waktu untuk saat terduh, apalagi untuk pelayanan itu tidak ada. Jadi full waktu saya untuk bekerja dari pagi hingga sore, pagi hingga sore gitu aja. Terus jadi rutinitas kadang capek gitu. Tapi saya merasa untung ya, selama beruntung ya. Walaupun ini tidak patut dicontoh sebenarnya. Walaupun saya tidak dekat dengan Tuhan, tapi penyertaan Tuhan itu tetap ada. Buat saya sabar Tuhan itu sama saya mungkin ditunggu waktunya buat saya untuk dikasih pelajaran gitu. Sampai di dua tahun saya bekerja, saya harus berhenti kerja dengan suasana yang kurang enak. Saya bekerja harus berhenti waktu itu dan saya tidak tahu harus bagaimana. Mungkin itu ujian saya untuk ingat saya ke Bali karena Tuhan. Saya bekerja karena Tuhan. Nah titik balik saya saat itu saya mulai kembali memohon ampun sama Tuhan. Saya merendahkan hati saya sama Tuhan benar-benar bertobat, benar-benar memohon belas kasihan Tuhan atas hidup saya. Dan Tuhan sekali lagi tidak pernah capek sama kita. Tuhan tidak pernah menyerah sama kita. Waktu itu mungkin orang tua juga belum tahu kalau saya sudah berhenti kerja dan saya harus mencari pekerjaan baru. Dan puji Tuhan dengan cara yang ajaib pula. Ketika kita kembali sama Tuhan, Tuhan itu selalu sediakan bukakan jalan baru buat kita. Bukakan jalan yang di luar pemikiran kita, di luar yang kita harapkan justru yang luar biasa. Asal kita mau kembali, kita mau melakukan yang terbaik lagi dari kehidupan kita. Waktu itu saya mulai bekerja di tempat saya bekerja sekarang dengan cara yang ajaib. Hanya dengan kartu nama saya menemukannya, saya coba apply dan Tuhan buka jalan di situ sungguh bagi saya itu benar-benar yang ajaib dan luar biasa. Dan selama saya awal-awal bekerja di perusahaan baru hidup saya, ekonomi saya masih tertata dari nol kembali, dari nggak punya apa-apa lagi. Makan seadanya, bahkan ada waktunya saya makan hanya sehari sekali. Mungkin kalau orang tua saya tahu waktu itu saya disuruh pulang ke Salatiga. Tapi balik lagi, perjuangan saya di sini adalah untuk belajar, untuk apakah saya bisa survive di sini, apakah saya bisa menjadi anak Tuhan di sini, menjadi terang di sini, menjadi berkat bagi teman-teman di sini. Dan kemudian saya bekerja di perusahaan baru saya sekarang, saya banyak bertemu orang-orang baru dengan background yang baru. Waktu itu saya juga hanya bekerja di area Bali saja. Mungkin bertemu dengan kebiasaan baru, adat baru, dengan sifat-sifat baru, dan itu saya anggap sebagai pelayanan saya. Saya tetap mau melakukan yang terbaik. Kalaupun saya berpikir, kalau saya nggak bisa pelayanan di mimbar, setidaknya saya melayani yang terbaik di pekerjaan saya. Dan kembali lagi, ketika saya melakukan pekerjaan saya, biarkan Tuhan yang semakin besar dan biarkan saya yang semakin kecil. Dan biarkan nama Tuhan yang dipermuliakan dalam segala pekerjaan saya. Setelah tiga tahun bekerja, mungkin karena masa muda itu sudah mengalami kejenuhan, sudah mengalami pasang surut. Tapi, walaupun mengalami pasang surut, saya tetap berusaha melakukan yang terbaik. Saya melakukan pekerjaan saya semaksimal mungkin. Mungkin kadang ada kalanya kita merasa kok begini, kok begitu namanya dunia profesional, dunia pekerjaan. Kita banyak belajar bertemu klien, bertemu leader kita, pemimpin kita dengan mungkin hal-hal yang kadang kita kurang cocok. Tapi itulah balik kita di sini melayani, bekerjalah seperti untuk melayani Tuhan. Mau pun apapun yang tidak kita suka, asal itu memang benar, yaudah kita lakukan. Bagian kita setia dan taat. Di tahun ketiga, saya harus berpindah manajemen. Tapi di perusahaan yang sama, di owner yang sama, di situ Tuhan makin mengajari saya yang luar biasa. Dan Tuhan memberkati saya luar biasa juga dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa. Saya bertemu dengan pemimpin atau leader yang bisa saya jadikan contoh dan saya bekerja sebaik-baiknya. Pertama, saya dikasih kesempatan untuk ekspan di daerah Sulawesi. Saya apalagi bertemu dengan orang-orang di sana yang beda budaya dengan saya, orang Jawa yang lemah-lembut, orang Jawa yang ewah-pekiwah lah ibaratnya. Kalau di sana orangnya to the point, orangnya tanpa basa-basi biasanya gitu. Nah itu ujian bagi saya untuk saya lebih lagi untuk belajar tentang kebudayaan atau kebiasaan atau orang-orang di sana. Jadi bagi saya waktu itu, begitu tiap kali saya berangkat ke Makassar, tiap saya berangkat ke Sulawesi, mau ke Manado atau Gorontalo, doa saya, Tuhan mampukan saya, ajari saya menjadi pelayan-Mu, jadikan hamba-Mu ini menjadi orang yang didengar, orang yang jadi solusi untuk orang lain gitu. Jadi katanya di sana susah masuk, orang susah masuk, orang susah percaya harus dibuktikan dulu. Tapi Tuhan membuka jalan yang luar biasa, saya dipertemukan dengan orang-orang yang, ini katanya sih ini begini, tapi ketika saya bertemu Tuhan sungguh baik, Tuhan membukakan jalan bagi saya sehingga saya boleh berkomunikasi baik, saya menjalankan bisnis, menjalankan pekerjaan saya dengan hal tanpa halangan yang berarti. dan saya yakin itu semua karena pertolongan dan kebaikan Tuhan atas hidup saya. Setelah dua tahun, tiga tahun saya dipercaya untuk di tim sales untuk Bali dan Makassar dan Sulawesi, saya dipercaya lagi untuk menghandle daerah baru lagi. Dan ini bukan daerah, satu dua daerah langsung sekaligus tiga. Jadi Jawa Tengah, DI dan Surabaya. Dan itu kadang saya berpikir Tuhan itu begitu baik. Kalau tanpa Tuhan saya mungkin tidak mampu. Sekali lagi dengan daerah baru yang dipercayakan ke saya, mungkin saya tidak akan mampu kalau dengan kekuatan sendiri. Tapi Tuhan yang mampukan. Karena setiap apa yang saya kerjakan, saya selalu ingat bahwa yang saya lakukan itu adalah bentuk pelayanan. Bentuk pelayanan saya kepada Tuhan. Walaupun yang saya layani orang lain, customer, partner. Tapi itulah yang saya ingat bahwa me nothing without God. Jadi pekerjaan saya itu tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Dalam kehidupan pribadi saya pun hubungan relasi saya dengan suami saya awalnya itu pun juga bukan hal yang mudah. Itu luar biasa proses saya di situ. Proses bagi kami berdua. Kami memiliki latar belakang yang sangat berbeda. Memperjuangkan hubungan kami juga bukan hal yang mudah. Tapi Tuhan sudah atur demingan rupa. Sudah membuka jalan-jalan yang tidak pernah kita pikir. Tidak pernah kita bayangkan bahwa semuanya dilancarkan. Semuanya diberikan jalan bagi kita. Dan tentu saja semua yang saya dapat di pekerjaan rumah tangga ataupun hal yang lain. Itu tanpa orang lain, tanpa teman-teman pelayanan, tanpa teman-teman sekitar, tanpa sahabat-sahabat yang baik buat kehidupan kami itu. Juga kalau tanpa mereka mungkin kami juga nggak sampai di sini. Punya leader-leader yang luar biasa yang bisa jadi contoh. Kita terus belajar dengan orang. Belajar melendahkan hati untuk mendengarkan lebih banyak orang. Belajar mempelajari sesuatu yang kadang kita belum paham, belum kita tahu dari orang tersebut. Dari situ itu jadi bekal buat saya. Dan mulai waktu itu setelah balik lagi ketika saya mulai pekerjaan baru, sampai sekarang saya tidak pernah sekalipun, satu haripun dimanapun melewatkan saat peduh, melewatkan renungan, melewatkan membaca firman. Karena itu sebuah bentuk ketaatan, sebenarnya bukan Tuhan yang butuh kita, bukan. Tapi kita yang butuh Tuhan. Sebenarnya tanpa kita merenungkan firman, tanpa kita memuji Tuhan, Tuhan itu tetap ajaib, tetap besar, tetap luar biasa. Tapi balik lagi, kita mau jadi apa? Kita sudah dipilih bahkan sebelum kita akhir untuk menjadi anak-anaknya. Apa kita akan terus memenuhi destiny itu atau kita akan meninggalkannya? Kalau mau meninggalkan itu kayak membalikan telapak tangan begitu gampang. Tetapi mempertahankannya untuk hidup dalam Tuhan itu yang harus dari diri kita pribadi dan terus berjuang, terus melekat sama Tuhan dan hidup taat kepadanya. Untuk saat ini bagi saya akan terus mengingat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan biarlah semuanya untuk Tuhan dan untuk kemuliaannya. Dan terus hati kita harus terus rendah hati supaya biar Tuhan yang semakin besar dan kita yang semakin kecil dan namanya dipermuliakan. Orang boleh melihat kita menjadi anak-anak Tuhan yang oh itu ya orang Kristen, oh itu gitu ya orang yang dekat tahu Tuhannya siapa. Tuhan Yesus, orang yang benar-benar menyerahkan hidupnya untuk Tuhan itu seperti apa. Jadi memang bagi teman-teman yang udah gak punya kesempatan untuk atau waktu yang udah terbatas untuk pelayanan di Mimbar itu balik lagi bahwa hidup kita itu juga sebuah pelayanan. Pekerjaan kita itu adalah sebuah pelayanan jadi dimanapun berada biarlah kita terus menjadi hambanya, hamba yang benar-benar merendahkan diri, merendahkan hati dimanapun kita berada. Bagi teman-teman yang masih melayani di Mimbar, lakukan yang terbaik apa yang kalian bisa bahkan sampai batas kemampuan kita gunakan sebaik-baiknya. Jadi ingat waktu saya dan tim waktu itu menjahit kostum sampai pagi supaya subuhnya kita pakai untuk pelayanan. Walaupun itu capek, ngantuk, tapi itu merupakan sukacita luar biasa bahwa kami melayani dengan seluruh kemampuan kami di Betani Tamborin Ministri. Dan sungguh saya sekarang bersyukur dan melihat bahwa Betani Tamborin Ministri berkembang luar biasa, berkembang secara skill maupun kedewasaan yang sungguh membuat saya kagum. Dan saya bangga pernah bersyukur tepatnya saya pernah menjadi bagian itu. Dan walaupun di masa sekarang di pandemi corona ini kita nggak bisa melayani di Mimbar, tapi jadikan pandemi corona ini bukan menjadi sebuah halangan untuk kita pelayanan. Tetapi tetaplah kita melayani di sekeliling kita, sama kita, teman-teman kita yang membutuhkan, tetangga kita, teman sekerja kita, apapun yang kita lihat di depan kita. Kalau kita bisa layani, layanilah. Jadi kalau di tempat kami, tempat saya bernaung di GBI Rock Denpasar, di Kuta, bukan pandemi ini bukan pandemi corona, tetapi akademi, corona akademi. Jadi karena akademi kan tempat sekolah, jadi kita justru di situ belajar, kita diuji secara finansial, secara relasi, secara pelayanan bahkan. Dari situ kita keluar akan jadi sebagai sarjana yang lulus di corona akademi ini dengan nilai yang baik atau enggak. Itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Sekali lagi bukan Tuhan yang memerlukan kita, tetapi kita yang sangat membutuhkan Tuhan. Bahkan setiap hidup kita, setiap langkah kita itu kalau tanpa Tuhan itu sia-sia. Jadi bagi saya, saya selalu berdoa apapun bisa saya hadapi asal Tuhan bersama saya. Begitulah teman-teman, bapak, ibu, saudara, kesaksian sedikit dari saya. Biarlah menjadi berkat, biarlah menjadi penyemangat buat kita semua supaya lebih dekat dengan Tuhan. Dan bagi teman-teman yang nanti mau ke Bali, saya tunggu. Dan jika ada waktu libur, saya pasti pulang ke Salatiga dan kembali bertemu dengan saudara maupun teman-teman di Salatiga. Oke, terima kasih. God bless you all. God bless you all.